Season 200, Kesimpulan Dia, dia benar-benar memahami 5 jenis kekuatan hukum sendirian, bagaimana ini mungkin? Kelima elemen, dia memahami kelima elemen, kemampuan pemahaman ini, terlalu menakutkan, petik 2. Kelima elemen saling mempromosikan dan menahan satu sama lain. Jika digunakan dengan benar, kekuatannya bisa menyaingi hukum tertinggi. Wanita ini luar biasa, petik 2. Di kota, serangkaian seruan datang. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa memahami 5 jenis kekuatan hukum pada saat yang bersamaan. Bakat semacam ini sudah melebihi imajinasi mereka. Ye Yuan memahami hukum spasial. Ini memang hal yang sangat sulit. Tetapi memahami 5 elemen pada saat yang sama, kesulitannya tidak sedikit lebih lemah dari hukum spasial. Selanjutnya, kelima jenis hukum ini semuanya dipahami hingga tingkat peringkat 6. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Bahkan ketika Ye Yuan melihat adegan ini, pupil matanya juga mengerut, ekspresinya sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa bahkan Bai Tong dikalahkan di tangannya. Lu Ziyi memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Sekarang, apakah kamu tahu apa ketergantungan saya? Saya akui bahwa bakat Anda memang cukup bagus, untuk benar-benar dapat mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Tapi semua ini tidak ada apa-apanya di depanku. Petik 2 Wanita ini percaya diri sampai ekstrim dan juga kuat sampai ekstrim. Ye Yuan memang agak terkejut di dalam hatinya. Ketika dia memasuki medan pertempuran Dewa Kuno kali ini, orang-orang yang dia lihat semuanya jenius yang sangat berbakat. Ambil saja Zhou Yu misalnya, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik kelas 1 di antara rekan-rekannya. Tapi Zhou Yu dibandingkan dengan wanita di depannya ini, perbedaannya terlalu besar. Ye Yuan mengekang pikirannya dan menatap Lu Ziyi dan berkata dengan tenang, Sayang sekali kamu tampaknya tidak dapat memadukan hukum 5 elemen. Ketika Lu Ziyi mendengar itu, ekspresinya tidak bisa menahan tercekik. Ini selalu menjadi titik sakitnya. Dia tidak menyangka itu diungkapkan oleh Ye Yuan tanpa perasaan. Memahami kelima elemen dan menggabungkan lima hukum adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Perbedaan kekuatan juga sangat berbeda. Namun, menggabungkan dua jenis hukum sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit, apalagi menggabungkan lima jenis hukum. Hal semacam ini, hanya memikirkannya saja sudah terasa mengerikan. Wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, membual tanpa malu-malu. Bicaralah dengan liar lagi setelah Anda memblokir hukum lima elemen saya. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin dan dia berkata, itu tidak menghalangi hukumu. Aku mengatakannya sebelumnya, kalian bertiga harus mati hari ini. Ini adalah harga kau membunuh Jiang Ming. Petik 2 Lu Ziyi mencibir dan berkata, hanya dengan orang sepertimu. Ye Yuan mengangguk. Dengan orang sepertiku. Saat dia berbicara, Ye Yuan perlahan menarik pedang tulang itu. Justru hartaro Empyerean yang diberikan Empyerean Fas Universe kepadanya. Murid Lu Ziyi mengerut, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya memiliki dua harta roh Empyerean padanya. Harta karun roh Empyerean tipe defensif, harta karun roh Empyerean tipe ofensif. Ini, bagaimana mungkin Saltrich 10 kota kecil yang lemah melahirkan monster seperti itu? Tunggu, Bukankah orang ini memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna? Mengapa dia menggunakan pedang? Mungkinkah itu? Dia adalah kultifator ganda tubuh bela diri. Saat itu juga ketika dia melihat pedang tulang, Lu Ziyi akhirnya memiliki perubahan raut wajah yang terlihat. Serangkaian keraguan muncul di benaknya. Hari ini, keterkejutan yang dibawa oleh Inspektur Patroli 10 Kota Saltrich ini, yang dipandang olehnya sebagai orang barbar, membuatnya terlalu serius. Lu Ziyi mengingat kembali pikirannya dengan sangat cepat. Keyakinannya pada dirinya sendiri tidak tergantikan. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, tidak ada gunanya. Seni pedang lima elemenku tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Petik 2. Apakah begitu? Ye Yuan tersenyum dengan jijik, memegang pedang tulang dan berlari, dan kemudian sosoknya berubah menjadi ilusi. Murid Lu Ziyi menyempit lagi, jelas terkejut. Hukum spasial. Selanjutnya, itu adalah hukum tata ruang tingkat ke-5. Anak ini tidak hanya sangat kuat dalam penyempurnya, tetapi pencapaiannya dalam bidang hukum sebenarnya juga sangat menakutkan. Namun, sudah tidak ada waktu baginya untuk terkejut. Pedang Ye Yuan ini memiliki momentum yang mirip dengan kekuatan yang luar biasa. Lu Ziyi tidak berani mengabaikannya. Hanya untuk melihat pedang panjangnya mengayun, tiga jenis kekuatan hukum segera pergi untuk menyambutnya. Bang! Niat pedang gabungan Ye Yuan langsung berbenturan dengan hukum bumi Lu Ziyi. Hukum bumi mengandung kekuatan bumi. Pertahanannya adalah yang paling menakutkan. Tapi, di bawah pedang Ye Yuan, hukum bumi tidak tahan dengan satu pukulan sama sekali, praktis hancur dalam sekejap. Namun, yang paling menakutkan dari kelima elemen tersebut bukanlah kekuatan masing-masing jenis hukum. Lima jenis kekuatan hukum saling mendukung dan menahan satu sama lain. Selama pemanfaatannya tepat, ia akan mampu melepaskan lebih dari beberapa kali, bahkan puluhan kali lipat kekuatan hukum itu sendiri. Pada saat ini, hukum kayu dan hukum bumi saling melengkapi satu sama lain, ditambah dengan hukum air yang tak henti-hentinya membuat pedang Ye Yuan tenggelam ke dalam rawa. Gerakan pedang Ye Yuan yang menekan ke depan dengan kemauan yang tak tergoyahkan dengan mudah diselesaikan oleh Lu Ziyi begitu saja. Itu lebih cepat dari kata-kata. Berbicara tentang jurus pedang ini memang lama sekali, sebenarnya itu hanya masalah sekejap. Namun, Ye Yuan mengayunkan pedangnya dalam lingkaran, sosoknya bergoyang, menyerang dengan tebasan lain. Kekuatan hukum yang mengerikan berguling-guling di udara. Seniman bela diri di kota telah lama mundur ke tempat yang sangat jauh. Bagaimana mereka berani mendekat sedikitpun. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik Real God Realm yang hebat, penonton akan mati saat bersentuhan. Ye Yuan menebas secara berurutan, tetapi tidak peduli bagaimana gerakan pedangnya berubah, dia tidak dapat melanggar hukum lima elemen Lu Ziyi. Lu Ziyi jelas sangat familiar dengan penggunaan hukum lima elemen. Lima jenis hukum bergantian tanpa batas, berlanjut dalam siklus tanpa akhir, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Ye Yuan. Namun, Lu Ziyi terus-menerus ditekan oleh Ye Yuan dan juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas sama sekali, dan hanya bisa bertahan secara pasif. Dua pembangkit tenaga listrik perkasa bertempur sampai langit terbelah dan bumi terbelah di langit kota Kekaisaran Langit Surgawi. Gelombang energi yang mengerikan membuat orang sangat ketakutan. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum spasial, benar-benar di luar ekspektasi saya. Namun, itu tidak berguna. Lima elemen hukumku tidak akan memberimu kesempatan, Lu Ziyi tampak sangat tenang saat dia berkata. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik kembali momentum pedangnya, meninggalkan medan perang. Lu Ziyi memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, apa? Menyerahkan, sekarang, giliranku. Ye Yuan memandang Lu Ziyi dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Lima elemen Anda hanyalah demikian. Selanjutnya, kamu bisa pergi dan mati saja. Petik 2. Lu Ziyi memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia berkata dengan senyum dingin, hal bodoh, masih belum menemukan kekuatanmu sendiri sampai sekarang. Aku sudah memahami kekuatanmu dengan jelas. Makan jurus pedang dariku. Petik 2. Selesai berbicara, Lu Ziyi menikam sebuah jurus pedang. Kelima elemen terus direproduksi secara berurutan di bawah pedangnya, energinya semakin menakutkan. Ye Yuan hanya melihat pemandangan ini dengan tenang, dia sedang mengumpulkan kekuatan. Perasaan hati dan pikiran yang terhubung bersama berasal dari pedang tulang. Pedang tulang ini memang luar biasa. Untuk Ye Yuan saat ini, itu terlalu cocok. Kecuali, Ye Yuan saat ini, aura di tubuhnya sangat lemah dan tidak memalukan seperti milik Lu Ziyi. Tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pedang menusuk dengan datar. Sword Hollow Edge. Meskipun itu Sword Hollow Edge, pedang ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan pedang ketiga Empyrean Fas Universi. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa mencabut sepenuhnya momentum pedang. Semakin mengerikan jurus pedang itu, semakin sulit untuk dikendalikan. Gerakan pedang Hollow Edge Ye Yuan, kekuatannya terlalu besar. Sama seperti ini, gerakan Sword Hollow Edge yang tampaknya biasa dari Ye Yuan berputar menjauh menuju seni pedang lima elemen. Bab 2002, memicu masalah besar. Wajah Lu Ziyi penuh dengan penghinaan. Kekuatan gerakan pedang ini terlihat sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah S. Ye Yuan di dalam lubang. Semua bicara tidak ada tindakan, sepertinya anak ini hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Dalam sekejap mata, Sword Hollow Edge bertabrakan dengan seni pedang lima elemen. Bang! Rumah-rumah di sekitarnya langsung berubah menjadi debu, seolah belum pernah ada sebelumnya. Ekspresi Lu Ziyi langsung berubah dari penghinaan menjadi kebodohan. Kekuatan yang menggulingkan gunung dan membalikkan lautan datang dari cahaya pedang. Kulit Lu Ziyi menjadi putih seperti lembaran, dengan hirup ikup mendesak esensi surgawi dan memobilisasi energi spiritual surga dan bumi. Kelima elemen terus-menerus beregenerasi dalam suksesi tanpa akhir, mencoba menghentikan kekuatan yang menakutkan ini. Hanya saja semuanya sia-sia. Lu Ziyi merasa bahwa kekuatan yeyuan seperti tsunami, langit terbelah dan bumi terbelah, tanpa henti. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan hukum lima elemen, dia juga tidak dapat menahannya. Uh, wark! Lu Ziyi menyemburkan setegup darah segar dengan liar, langsung disambar terbang oleh gerakan pedang ini, jatuh dengan keras ke tanah. Pakaian Lu Ziyi saat ini semuanya acak-acakan, rambut tergerai longgar. Bagaimana sikap seorang gadis peri masih seperti itu? Dia masih berjuang untuk bangun, tetapi pedang sudah mencapai tenggorokannya. Gerakan pedang yeyuan terlalu kuat, organ internalnya sudah mengalami luka yang sangat parah. Ini adalah kepercayaan Anda, harga diri Anda. Hanya demikian, saat ini, Anda bahkan lebih rendah dari orang biasa rendahan yang Anda bicarakan. Jadi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meremehkan mereka? Petik 2 Yeyuan memandang Lu Ziyi, kata-katanya penuh ejekan. Baru sebelumnya, Lu Ziyi masih seorang gadis peri tinggi di awan, menggunakan tatapan bangga untuk melihat dunia dengan acuh-ta'acuh. Tapi sekarang, yeyuan meremehkannya. Semua harga dirinya dihancurkan oleh yeyuan saat ini sampai hancur berkeping-keping. Benar-benar jenius, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Tuan Yeyuan. Benar-benar terlalu kuat, Tuan Yeyuan benar-benar terlalu kuat. Seorang jenius yang memahami hukum lima elemen sebenarnya bukan tandingannya. Petik 2 Hahaha, benar-benar menyegarkan. Bukankah dia meremehkan kita, rakyat jelata rendahan ini? Bagaimana dengan dirinya sekarang? Petik 2 Seniman bela diri di kota semuanya mulai bersorak-sorai. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Yeyuan masih memiliki kemenangan sempurna menghadapi keberadaan yang kuat dengan lima hukum, terutama lima elemen. Orang harus tahu, Lu Ziyi adalah dua alam kecil lebih tinggi dari Yeyuan. Alam Dewa Sejati, dua alam kecil berarti perbedaan beberapa ribu tahun atau bahkan beberapa puluh ribu tahun. Tentu saja, ini hanya untuk para jenius. Bagi seniman bela diri biasa itu, alam kecil mungkin beberapa ratus ribu tahun. Ekspresi Lu Ziyi juga sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan kalah dari Dewa Sejati Cakrawala ketiga, keberadaan seperti udik di matanya. Pukulan semacam ini hampir menghancurkan semua kepercayaan dirinya. Pada saat ini, seorang prajurit lapis baja berpakaian hitam buru-buru berbicara, Bocah, ada Empyrean Lu Yan di belakang Nonazi. Jika Anda berani menyentuhnya, seluruh kota harus dikubur dalam kematian bersamanya. Petik 2 Mendengar itu, semua orang bergidik ketakutan. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, dan juga keberadaan yang jauh di luar jangkauan mereka. Begitu seorang Empyrean marah, mayat akan terbentang 10.000 mil. Jika mereka memprovokasi pembangkit tenaga listrik Empyrean, bagaimana mungkin kota Kekaisaran Surgawi Elang menahan amarahnya? Lu Ziyi memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Ayahku adalah penguasa kota lima cakrawala ibu kota Kekaisaran, Lu Yan. Bahkan jika kamu menang melawanku, lalu apa? Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, Orang yang aku, Ye Yuan, ingin bunuh, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menghentikannya. Jadi bagaimana, jika Empyrean, petik 2? Tapi Lu Ziyi acu tak acu, dia merasa bahwa Ye Yuan memanjakan mulut dan lidah. Empyrean powerhouse, itu adalah eksistensi dewa, siapa yang berani menentang? Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan tenang, Ye Yuan, kamu berbakat. Saya akui bahwa saya lebih rendah dari Anda. Tapi, jika kamu berani menyentuh rambutku, kamu akan mati tanpa kuburan. Orang biasa yang rendah ini juga akan dikuburkan dalam kematian bersamamu. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, wajahnya penuh dengan cibiran. Wanita ini juga terlalu sombong. Pada titik ini, dia masih berpikir bahwa dia berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Huhu, pada titik ini, apakah kamu masih merasa bahwa kamu tinggi dan di atas masa? Kata Ye Yuan sambil tertawa dingin. Lu Ziyi melirik Ye Yuan dan berkata dengan tenang, berhentilah bersikap sok di sini. Mungkinkah kamu benar-benar berani membunuhku? Ayah saya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Itu bukanlah eksistensi yang bisa Anda provokasi. Mampu mengalahkanku menunjukkan bahwa kamu memang sangat kuat dan tidak memiliki hubungan apapun dengan kampungan rendahan yang tidak berdaya ini. Secara keseluruhan, Anda tidak berani membunuh saya, dan bahkan harus mengirim saya kembali dengan benar. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Wanita ini benar-benar putus asa. Dia melihat ke arah Lu Ziyi dan berkata dengan senyum dingin, Awalnya, saya bukan orang yang haus darah. Tapi Anda seharusnya tidak membunuh Jiang Ming. Mungkin di mata Anda, dia hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Tapi di mata saya, dia adalah pria muda yang memiliki kasih sayang dan kesetiaan. Jika Anda tidak mati hari ini, surga tidak akan mentolerirnya. Petik 2. Selesai berbicara, ujung pedang Ye Yuan bergerak, menusuk menembus hati Lu Ziyi. Sampai mati, Lu Ziyi terlihat tidak percaya. Apakah orang ini? Gila. Dia, dia benar-benar berani membunuhnya. Namun, pupil Lu Ziyi secara bertahap membesar, sorot matanya perlahan mulai melemah. Surga yang bangga dipilih dari generasinya jatuh di sini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa, ketidakpercayaan di wajah mereka. Ketika prajurit lapis baja berpakaian hitam itu mengucapkan nama Empyrean yang menakjubkan, semua orang ditarik kembali. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira Ye Yuan benar-benar berani membunuh orang. Dan alasannya hanyalah orang biasa rendahan yang mereka bicarakan. Kamu, kamu benar-benar membunuh nona muda, apa kamu gila? Prajurit lapis baja berpakaian hitam alam dewa sejati itu memiliki ekspresi tidak percaya di seluruh wajahnya. Mungkinkah orang ini tidak takut pada pembangkit tenaga listrik Empyrean? Dia benar-benar membunuh putri Empyrean. Ye Yuan memandangi prajurit lapis baja berpakaian hitam itu dan berkata dengan dingin, Ye ini memiliki hati nurani yang bersih saat melakukan sesuatu. Jika saya membiarkan dia pergi, bagaimana saya akan memberikan pertanggung jawaban kepada almarhum Jiang Ming? Mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatian mereka, maka mereka harus menanggung konsekuensi meremehkan semua orang dan segalanya. Juga, kalian semua, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk pergi. Petik 2 Wajah prajurit lapis baja berpakaian hitam itu berubah, merasa seperti dia lari ke orang gila. Mengapa orang ini begitu tidak masuk akal? Benar-benar tidak bisa bicara akal. Semakin banyak anda berbicara, semakin dia bertengkar dengan anda. Ketika Ye Yuan melihat Zuo Suji dan yang lainnya, kemarahan di hatinya semakin bertambah. Beberapa orang Zuo Suji sudah kehilangan sebagian besar hidup mereka, hanya menyisakan satu nafas terakhir. Jika bukan karena itu Lu Ziyi ingin membawa mereka kembali ke ibu kota Kekaisaran Lima Cerah, mereka mungkin sudah binasa dan dao mereka menghilang saat ini. Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan, selama ada nafas di sana, Ye Yuan bisa menyelamatkan mereka. Namun, ketika mereka tahu bahwa pembangkit tenaga listrik 5 cakrawala besar Imperial Capital benar-benar dimusnahkan, wajah mereka masih terguncang tak tertandingi. Kali ini, sebuah lubang besar muncul di keranjang. Tokoh-tokoh yang sangat berbakat seperti itu pasti adalah tokoh-tokoh penting dari lima kerajaan besar Imperial Capital, jadi bagaimana mereka bisa membatalkan masalah ini. Saat Baitong melihat Ye Yuan, dia tersenyum dan berkata, kamu memang tidak mengecewakanku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku telah membuatmu menderita. Baitong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah bagiku. Hanya saja, apa yang anda rencanakan selanjutnya. Petik 2. Bab 2003, Kemarahan Luyan Di dalam City Lord Manor, suasananya tidak meredah bahkan setelah kematian tiga jenius besar. Sebaliknya, suasananya agak mencekik. Yang mulia, ini, apakah kota Kekaisaran Langit Surgawi kita dianggap memberontak? Tuan kota Zhuosuji bertanya dengan agak bingung. Di bawah obat ajaib Ye Yuan, Zhuosuji akhirnya menyelamatkan nyawanya. Sebagai ibu kota Kekaisaran di bawah Komando 5 Cakrawala Ibu Kota Kekaisaran Agung, ia memiliki kekaguman dan penghormatan di dalam hatinya terhadap keberadaan ibu kota Kekaisaran yang besar. Kekaguman dan penghormatan semacam ini telah terkumpul dalam waktu yang sangat lama. Jadi bagaimana itu bisa dihapus dengan mudah? Ye Yuan membunuh Putri Empirean dan membantai ratusan tentara lapis baja berpakaian hitam. Di antara mereka, bahkan ada beberapa komandan rilem dewa sejati. Cara melakukan sesuatu ini terlalu gila. Apa yang semua orang khawatirkan sekarang adalah pembalasan Empirean. Empirins adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata semua orang. Bahkan jika kekuatan alam dewa sejati Anda mengerikan, di depan pembangkit tenaga listrik Empirean, itu masih terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Kekuatan Ye Yuan kuat, kuat sampai dia bisa membunuh Luzi yang memahami hukum lima elemen. Tapi di depan pembangkit tenaga listrik Empirean, dia masih terlalu lemah untuk menerima satu pukulan. Ye Yuan tertawa sendiri saat mendengar itu dan berkata, pemberontakan. Karena kita tidak pernah mematuhinya sebelumnya, apa yang harus memberontak? Petik 2. Dia tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri sebagai warga negara siapapun. Mengambil posisi utusan patroli ini juga hanya untuk membuatnya nyaman untuk menjalankan kota kekaisaran langit surgawi. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia secara alami tidak akan meninggalkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Bahkan jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik Empirean, mereka bisa melupakan tentang membuat Ye Yuan menundukkan kepalanya juga. Tapi, kakak, kota kekaisaran langit surgawi kita tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Empirean untuk menahan benteng. Jika Empirean Lu Yuan itu benar-benar datang mengetuk, bagaimana kita harus menanggapinya? Light Light juga mengerutkan kening dan berkata, Kali ini, dia juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ya, semuanya semut di bawah Empirean. Yang mulia, kekuatan Anda sangat kuat, tetapi Anda belum mencapai Empirean pada akhirnya, Ning Tianping juga berkata dengan ekspresi khawatir. Tuan, bukankah ke kepala penatua Alchemy Celestial Pavilion? Jika Anda pergi dan mengundang pembangkit tenaga listrik Empirean dengan identitas ini, mereka harus memberikan muka, kan? Bai Chen tiba-tiba berkata. Kata-katanya membuat mata semua orang berbinar sekaligus. Identitas kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion sangat luar biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empirean harus memberikan beberapa wajah juga. Lagi pula, siapa yang akan menyinggung Dewa Alchemy Super dengan masa depan yang cerah? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian semua terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa kuat Alchemy Celestial Pavilion, mereka juga hanyalah sekelompok Dewa Alkimia Bintang 6. Pembangkit tenaga Empirean, mana yang tidak terlalu dibanggakan. Bagaimana mungkin mereka bisa datang dan menjadi preman bayaran saya untuk hal semacam ini? Petik 2. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil, semua orang benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Judul Empirean seperti kabut yang sangat besar, menghancurkan sampai semua orang tidak bisa bernafas. Semua orang terdiam lagi. Suasana ini tidak hanya di dalam City Lord Manor. Itu juga menyebar di seluruh kota kekaisaran. Meskipun kekuatan kota Imperial Heavenly Eagle saat ini sudah tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Menandingi ibu kota kekaisaran yang besar, tingkat kota ini, tidak diragukan lagi adalah semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Namun meski begitu, hanya sebagian kecil orang yang memilih untuk meninggalkan kota kekaisaran langit surgawi. Sebagian besar seniman bela diri memilih untuk tetap tinggal. Yeyuan menebas tiga jenius hebat dengan marah, mereka mengerti bahwa itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu untuk orang yang tidak penting. Tidak ada yang disebut Jiang Ming. Setelah hari itu, semua orang mengingat nama yang tadinya tidak penting ini. Karena itulah personifikasi dari masing-masing dan setiap dari mereka. Bukankah masing-masing dari mereka adalah Jiang Ming di antara banyak makhluk hidup? Saya hanya seorang kultifator keliling. Beberapa puluh ribu tahun ini, saya telah tinggal di lebih dari selusin kota sebelumnya. Tapi tidak ada kota yang membuatku merasa memiliki. Petik dua. Tuan Yeyuan berbeda dari pengontrol biasa. Di matanya, setiap seniman bela diri dari Heavenly Eagle adalah keluarganya. Petik dua. Bukankah begitu? Terakhir kali, Deat Soul Gate memprovokasi dia, Tuan Yeyuan lebih suka mengikat kedua tangannya sendiri daripada bersedia membuat satu orang lagi di kota terluka. Seseorang harus tahu, dengan kekuatannya, membunuh orang-orang itu bukanlah hal yang sulit. Kali ini, dia juga membunuh orang karena tidak ada Jiang Ming yang marah. Petik dua. Yeyuan membuat para seniman bela diri di sini di Heavenly Eagle memiliki rasa memiliki yang besar beberapa tahun ini. Dia mengelola menara bela diri dan menara pil, dan membukanya untuk semua seniman bela diri, dan mengurangi pajak seniman bela diri di kota. Rangkaian hal ini tidak perlu dikatakan. Terutama selama insiden baru-baru ini, tindakan dan perilaku Yeyuan benar-benar menaklukkan para seniman bela diri di kota, membuat semua orang tunduk dengan sepenuh hati. Ini membuat mereka merasa seperti kota Kekaisaran Langit Surgawi memiliki perasaan seperti di rumah sendiri. Di dunia yang acu-ta'acu ini, ada seorang penguasa yang dengan tulus mendukung seniman bela diri tingkat bawah. Ini jelas merupakan hal yang sangat langka. Oleh karena itu, meskipun menyadari dengan jelas bahwa lawan Yeyuan kali ini adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, tidak ada yang mundur. Sebaliknya, mereka memiliki penampilan seperti mereka terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Tidak ada dinding tanpa retakan di dunia. Berita tentang Yeyuan membunuh tiga jenius besar, ibu kota Kekaisaran Lima Cakrawala menerima berita itu dengan sangat cepat. Pada saat ini, dua leluhur keluarga Deng dan keluarga Dai saat ini sangat marah di City Lord Manor. Nenek moyang keluarga Deng-Deng Yunzai merauh marah pada Luyan, saudara Luyan, berandal ini bernama Yeyuan benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul untuk benar-benar berani membunuh Deng Wei keluarga kita. Tidak membunuh iblis ini, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2 Di sampingnya, leluhur keluarga Dai, Dai Chun Hao, juga memiliki ekspresi kemarahan yang menggelegar saat dia berkata, keluarga Daiku telah mengerahkan upaya yang tak terhitung banyaknya pada Yang R agar dia menjadi seperti sekarang ini. Aku bahkan berharap dia akan mewarisi mantelku. Tapi aku tidak menyangka dia mati di tangan bocah ini. Tidak membunuhnya, aku, Dai Chun Hao, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Petik 2 Kedua leluhur ini saat ini memiliki aura yang sangat kuat. Beberapa kalimat praktis akan diruntuhkan. Kemarahan mereka bisa dilihat hanya dari ini. Diseberang mereka adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin. Pria parubaya ini tepatnya adalah Ayah Luziyi, penguasa dari ibu kota Kekaisaran Lima Cakrawala, Luyan. Bagi leluhur kedua keluarga ini untuk berani menimbulkan keributan di depan seorang Empyrean, mereka jelas-jelas berada di generasi yang sama dengan Luyan. Kedua orang ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean yang mengejutkan. Seniman bela diri Heavenly Eagle Imperial City tidak tahu situasi sebenarnya dari Five Firmament Great Imperial Capital. Jika mereka tahu bahwa Yeyuan menyinggung tiga pembangkit tenaga besar Empyrean sekaligus, tidak tahu betapa putus asa itu bagi mereka. Alis Luziyi sedikit berkerut. Mendengus dingin, dia berkata, ada apa ini? Kedua cucu anda itu telah dipisahkan tidak tahu berapa generasi. Meski bakat mereka lumayan bagus, kalau dibicarakan juga begitu. Apakah mereka bisa menerobos menjadi Empyrean adalah masalah lain sama sekali. Namun, Ziku adalah satu dari sepuluh ribu jenius yang tak tertandingi. Dia sudah memahami esensi sebenarnya dari lima elemen. Diberikan waktu, kekuatannya pasti akan berada di atas milikku. Kalian sangat marah, mungkinkah Empyrean ini tidak segana sekalian semua? Petik 2. Luyan meluap dengan keagungan dengan setiap gerakan dan tindakan. Meskipun dua orang Deng dan Dai adalah pembangkit tenaga Empyrean, mereka juga terdiam saat ini. Iya, sebenarnya, yang paling marah adalah Luyan. Dengan bakat Luziyi, menerobos ke alam Empyrean di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Faktanya, ada kemungkinan menerobos ke alam legendaris Kaisar Surgawi. Bakat yang langka, lupakan tentang ibu kota Kekaisaran Agung 5 Cerah yang kecil, bahkan ketika ditempatkan di Kaisar Surgawi Bodimanda, dia juga tidak pucat dibandingkan dengan para jenius itu. Sekarang, dia mati begitu saja. Bagaimana mungkin dia, Luyan, tidak marah? Itu, kakak Luyan, kenapa kita tidak bergerak bersama, dan bunuh saja itu? Deng Yunzai bertanya dengan penuh perhatian. Luyan tersenyum dingin dan berkata, bunuh dia. Bukankah itu membiarkan dia pergi terlalu ringan? Empyrean ini akan membuat dia tahu apa yang disebut keputus asaan. Petik 2 Bab 2004, aku akan menyisihkan hidupmu. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, ada kepanikan dan teror di mana-mana. Sepotong berita datang bahwa penguasa kota 5 cakrawala besar Imperial Capital, Empyrean Luyan, mengeluarkan perintah Empyrean dengan identitas penguasa kota. Dalam batas 5 kerajaan besar ibu kota Kekaisaran, semua 187 ibu kota Kekaisaran, semua seniman bela diri di atas alam dewa Surgawi, semuanya menuju ke sembilan ibu kota Kekaisaran sumpah dan berkumpul. Ordo Empyrean, dalam batas-batas ibu kota Kekaisaran yang besar, itu adalah tatanan yang terpenting. Kota yang menerima perintah harus mengesampingkan semua hal dan mengikuti perintah tanpa syarat. Tapi Ordo Empyrean semacam ini mungkin tidak digunakan sekali dalam 1 juta tahun. Tapi kali ini, Empyrean Luyan memanfaatkannya. Tujuannya adalah untuk menangani kota Kekaisaran. Orang harus tahu, di semua 187 ibu kota Kekaisaran, setiap ibu kota Kekaisaran memiliki setidaknya 10 atau lebih pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Beberapa ibu kota Kekaisaran tingkat tinggi bahkan memiliki beberapa lusin pembangkit tenaga listrik real gatrilem. Betapa menakutkannya kekuatan ini? Apakah Empyrean Luyan ini gila? Berurusan dengan kami, kota kecil Kekaisaran, dia benar-benar akan memobilisasi beberapa ribu pembangkit tenaga listrik real gatrilem. Petik 2. Ini, bagaimana melawan ini? Bahkan jika masing-masing dari kita memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu juga mustahil untuk menang. Petik 2. Menghitung Tuan Ye Yuan dan Tuan Cahaya Putih, Tuan Leng Kiuling, serta Tuan Ning Tianping yang baru saja menerobos, pembangkit tenaga listrik real dewa sejati di kota juga hanya 6 orang jika ditambahkan bersama. 6 versus beberapa ribu. Petik 2. Semua orang putus asa. Perbandingan kekuatan semacam ini hanya membuat orang putus asa. Untuk kota Kekaisaran, alam dewa sejati sudah cukup untuk membuat mereka semua sudah memandangnya. Tapi sekarang, beberapa ribu alam dewa sejati benar-benar datang sekaligus. Jenis kejutan ini tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Setiap orang hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran mereka sekarang, yaitu Empyrean Lu Yan menjadi gila. Dia dibuat gila oleh Tuan Ye Yuan. Di dalam City Lord Manor, ada suasana yang menyedihkan. Wajah semua orang tertutup lapisan es, sangat serius. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Empyrean Lu Yan benar-benar gila, mengirimkan ribuan pembangkit tenaga alam dewa sejati sekaligus. Ini mendorong kita sampai kehabisan akal. Jiang Jadehal meratap. Semua orang diam, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menindak lanjutinya. Di bawah kekuatan absolut, semua kerja keras terasa lemah. Bahkan jika Alkimia Dao Ye Yuan sangat tangguh, itu juga tidak mungkin untuk menciptakan ribuan alam dewa sejati dalam waktu singkat. Apalagi di antara beberapa ribu alam dewa sejati ini, beberapa bahkan ada yang mengerikan keberadaan alam dewa sejati Cakrawala ke-9. Pilih salah satu dari orang-orang ini secara acak dan itu akan cukup bagi kota kekaisaran surgawi elang untuk tersedak. Kalian, kalian mengatakan sesuatu. Ini, apakah ini mencoba untuk menahan saya sampai mati? White Light Mondar Mandir tampak sangat cemas. Mereka semua, orang-orang ini, selalu memiliki keyakinan buta pada Ye Yuan. Tapi kali ini berbeda. Tidak peduli seberapa mampu Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk berurusan dengan ribuan seniman bela diri alam dewa sejati ini. Ketika yang lain mendengar kata-kata White Light, masing-masing dari mereka menghela nafas dalam-dalam, tapi mereka tetap tidak berbicara. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa pembangkit tenaga listrik berjubah hitam besar datang dari luar, tidak dapat melihat wajah dengan jelas. Semua orang bertukar pandang. Saat ini, siapa yang masih berkunjung untuk meminta audiensi? Biarkan dia masuk, kata Ye Yuan dingin. Tak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik yang sepenuhnya tertutup jubah hitam muncul di depan semua orang. Ye Yuan mengukur pihak lain dan berkata dengan sedikit terkejut, ternyata itu Tuan Kotayu, mengapa kamu muncul di sini? Saat ini, Anda harus menghindari elang surgawi kami seperti wabah. Petik 2. Orang itu membuka ikatan jubahnya dan mengungkapkan sosoknya, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Penyamarannya benar-benar terlihat olehnya dengan satu tatapan. Kedatangan itu tidak lain adalah Tuan Kota Sembilan Ikrar Imperial Capital, Yuan Feng. Penampilan Yuan Feng mengejutkan semua orang. Semua orang melihat satu demi satu, tidak tahu obat apa yang dijual orang ini dilabu. Yuan Feng tersenyum pahit dan berkata, adik kecil Ye benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Sepertinya tebakan saya benar, Anda tidak akan pasrah sampai mati seperti ini. Petik 2. Ye Yuan tertawa dan berkata, Tuan Kota Yu, kau dan aku berada di pihak yang bertikai. Datang ke sini, apakah kamu tidak takut aku menahanmu? Petik 2. Siapa yang tahu bahwa Yuan Feng menghela nafas sedikit dan berkata, adik kecil Ye, sejujurnya, Yu ini datang ke sini untuk meminta adik kecil Ye untuk menunjukkan belas kasihan. Di bawah perintah Empirean, Yu ini adalah Tuan Kota Sembilan sumpah dan tidak punya pilihan selain menjadi musuh dengan adik kecil, benar-benar tidak ada pilihan. Jika ada kemungkinan, Yu ini benar-benar tidak mau menjadi musuh denganmu. Petik 2. Kata-kata Yuan Feng membuat Eselon atas elang langit yang hadir di sana sangat terkejut. Kepala orang ini ditendang keledai, kan? Saat ini, perbedaan kekuatan kedua belah pihak sangat besar. Tapi dia datang untuk memohon pada Ye Yuan untuk menunjukkan belas kasihan. Apakah dia mengetahui situasinya atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Kota Yu, apakah kamu salah? Beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Real God Rilem cukup untuk menghancurkan Heavenly Eagle puluhan kali lipat, bahkan ampasnya tidak akan tersisa. Anda benar-benar meminta saya untuk menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Tapi Yuan Feng berkata dengan tatapan serius, orang lain tidak tahu identitasmu, tapi aku tahu. Saat itu, ketika Anda masih di alam dewa surgawi, Anda sudah menjadi kepala tetua pavilion surgawi alkimia. Bagaimana bisa tidak ada pembangkit tenaga listrik Empyrean yang mendukung di belakang Anda? Dengan kekuatan rally Miriat Racer Tower, jika memang ingin bertarung dengan Empyrean Luyan, juga bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, saya tahu bahwa Anda sama sekali tidak akan duduk diam dan menunggu malapetaka. Petik 2. Ye Yuan memandang Yuan Feng dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, apa yang kamu khawatirkan adalah ini. Kemudian saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pembangkit tenaga Empyrean Miriat Racer Tower tidak akan membantu saya. Petik 2. Yuan Feng tercengang, jelas merasa sangat terkejut. Namun setelah merenung sejenak, dia tetap berkata dengan tegas, adik kecil Ye, saya tahu bahwa kamu bukan orang biasa dan pasti punya cara lain. Secara keseluruhan, saya datang ke sini kali ini untuk memberitahu Anda bahwa sembilan sumpah ibu kota kekaisaran saya akan bersikap asal-asalan terhadap Ordo Empyrean kali ini. Saya hanya berharap bahwa Little Brother Ye akan menunjukkan belas kasihan ketika waktunya tiba. Petik 2. Ye Yuan tidak menyangka bahwa ketika seluruh dunia merasa pesimis tentang dia, Yuan Feng ini benar-benar merasa optimis tentang dia, dan bahkan mengambil risiko besar untuk membuatnya menunjukkan belas kasihan. Kali ini, dia melihat Yuan Feng dengan cara yang berbeda. Tebakan Yuan Feng benar, dia, Ye Yuan, tidak pernah menjadi orang yang akan mengundurkan diri sampai mati. Lu Yan datang dengan formasi yang begitu besar, berpikir bahwa itu bisa mengintimidasi dia, membuatnya putus asa. Tapi dia salah. Ye Yuan perlahan menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, aku mengerti, aku akan mengampuni hidupmu. Murid Yuan Feng mengerut, dan dia segera menganggupkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan menangkup, terima kasih banyak, adik kecil Ye. Yu ini saat ini berada di gigi badai. Tidak disarankan untuk tinggal lama, jadi aku akan pergi dulu. Setelah masalah ini, Yu ini secara pribadi akan mampir untuk mengucap syukur. Petik 2. Ye Yuan mengangguk sedikit. Yuan Feng diam-diam khawatir di dalam hatinya dan segera pergi dan pergi. Setelah Yuan Feng pergi, yang lain menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk melihat Ye Yuan. White Light segera melompat dan berteriak, Kakak, kau bersembunyi dari kami dengan sangat getir. Ternyata Anda sudah lama melakukan tindakan balasan, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu idiot, mengikuti kakak selama bertahun-tahun, apa kamu belum mengerti aku? White Light menamparkan kepalanya dan berkata dengan muram, aku, aku juga tercengang kali ini. Tampilan yang begitu megah, ini masih pertama kalinya saya melihatnya. Saya katakan, kakak, metode apa yang Anda miliki? Mungkinkah, Anda mengundang pembangkit tenaga listrik empirean? Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, undang apa pembangkit tenaga listrik empirean? Saya tidak memiliki kemampuan itu. Tapi, kita bisa membuat pembangkit tenaga empirean sendiri. Petik 2. Bab 2005, menghadapi tentara sendiri. C. Buat pembangkit tenaga listrik empirean. White Light pertama kali tertegun, tetapi dia segera sadar akan kenyataan, tiba-tiba melihat ke arah Baitong. Di antara orang-orang ini, jika berbicara tentang siapa yang kemungkinan menjadi pembangkit tenaga listrik empirean, hanya ada Baitong. Alis Baitong terangkat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Versi tingkat tinggi dari Cleansing Rain Dream Referting Pill adalah pil dewa peringkat 7. Saat ini Anda tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terakhir kali saya memperbaiki pil pemulihan mimpi hujan, saya sudah meneliti pil obat ini secara menyeluruh sejak lama. Meskipun saya tidak dapat membiarkan Anda pulih ke kondisi puncak sekarang, kembali ke alam empirean masih dapat dicapai. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Bukankah ini berarti bahwa di masa depan, kota Kekaisaran Langit Surgawi akan memiliki pembangkit tenaga listrik empirean untuk menahan benteng? Baitong juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berkata, apakah ini benar? Ye Yuan tersenyum dan berkata, pil pemulihan mimpi hujan pembersihan memang sedikit tidak jelas, tetapi jika seseorang benar-benar memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang itu, sebenarnya juga seperti itu. Selain itu, beberapa khasiat obat-obat roh tidak memerlukan obat roh yang tidak jelas seperti itu. Sebelum pergi ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, saya sudah memberi tahu menara harta karun miriat untuk membiarkan mereka menyiapkan obat roh peringkat 6. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan mengeluarkan pil obat. Tatapan Baitong tidak bisa membantu berubah tajam, menatap lekat-lekat pada Ye Yuan. Anak ini benar-benar memperpara orang sampai mati tanpa membayarnya. Juga seperti itu. Tidak peduli betapa tidak pentingnya itu, itu juga pil obat level 9. Orang lain mengikutinya dengan buku tetapi Anda baik, langsung membuat pil obat. Sama halnya dengan seorang alkemis, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar. Baitong harus mengakui bahwa anak ini benar-benar memiliki bakat yang sulit dibayangkan oleh orang biasa dalam hal alkimia dao. Pemahaman Ye Yuan tentang pil obat selalu menunjuk langsung ke sumbernya. Hal-hal yang dia lihat sangat berbeda dari alkemis lainnya. Formula pil tidak pernah menjadi dekret kekaisaran di mata Ye Yuan. Bagaimana efek obatnya? Saya mendengar bahwa Empirean Luyan adalah pembangkit tenaga Empirean Cakrawala kedua. Baitong menerima pil obat dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, kekuatanmu tidak akan lebih lemah darinya. Pada saat itu, aku akan memberimu King Hong Battle Armor, jadi kamu tidak akan kalah darinya apapun yang terjadi. Petik 2. Wajah semua orang liar karena gembira. Tak satupun dari mereka berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah lama mempersiapkan kemungkinan. Tapi, kakak, ibu kota kekaisaran Lima Cakrawala memiliki tiga pembangkit tenaga Empirean yang hebat. Meskipun dua lainnya hanyalah Fesfirmamen Empirean, mereka masih memiliki banyak pembangkit tenaga Dewa Sejati, White Light tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Kekuatan tempur tingkat tinggi diselesaikan, tetapi kekuatan pihak lain terlalu kuat. Setelah Baitong diikat, dua Empirean Cakrawala pertama ditambah beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Rilem Dewa Sejati akan menyerang. Kota kekaisaran Surgawi Elang masih tidak bisa memblokir mereka. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, sekelompok ayam tanah lihat dan anjing tembikar, apa yang perlu dikhawatirkan. Semuanya menenangkan pikiranmu dan selamat beristirahat. Petik dua. Ketika semua orang mendengar itu, mata mereka berbinar. Sepertinya Ye Yuan sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi sejak lama. Benar saja, satu kalimat darinya dan semua orang benar-benar menenangkan pikiran mereka. Pada hari ini, tatapan para penjaga di kota tiba-tiba berubah tajam, menemukan bahwa ada titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala yang sedang menuju ke sini. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan belalang yang lewat, membuat kulit kepala orang kesemutan. Salah satu penjaga berkata, ini, ini, sangat spektakuler, saya belum pernah melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati dalam hidup ini. Petik dua. Saat penjaga itu melihat pemandangan ini, dia ketakutan hingga kakinya gemetar. Bagaimanapun, pemandangan seperti itu benar-benar langka di dunia surga. pertempuran seniman bela diri alam dewa sejati berskala besar seperti itu sangat mengerikan untuk didengar. Menggunakan barisan menakutkan semacam ini untuk berurusan dengan kota kekaisaran kecil bahkan lebih tidak pernah terdengar. Penjaga lain memiliki wajah pucat saat dia berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana cara bertarung? Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Petik dua. Meskipun semua orang memutuskan untuk hidup dan mati bersama dengan Heavenly Eagle, melihat pemandangan yang menakutkan, masing-masing dari mereka masih tidak bisa menahan gemetar. Seorang komandan penjaga menelan ludahnya dan menginstruksikan bawahannya, S masih bingung untuk apa. Cepat lapor ke Tuan Yeyuan. Petik dua. Tapi bawahan itu tidak bergerak, menunjuk ke Cakrawala dan bergumam, T tidak perlu. Tuan Yeyuan He, dia sudah keluar. Petik dua. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Sungguh menyenangkan melihat sosok muda dan tampan berdiri di atas tembok kota, berdiri dengan tangan di belakang punggung, diam-diam melihat kekejauhan. K. Mengapa yang mulia sendirian? Mungkinkah dia berencana berurusan dengan seratus ribu orang ini sendirian? Semua orang dipenuhi ketakutan. Seorang komandan penjaga mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan Yeyuan, kamu. Apa yang kamu lakukan? Yeyuan berbalik dan memberinya senyuman, berkata, kalian semua mundur, serahkan padaku. Wajah semua orang berubah, jawaban ini terlalu fantastis. Menghadapi pasukan seratus ribu saja. Selanjutnya, pihak lain memiliki lima hingga enam ribu pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Komandan penjaga itu berkata dengan tegas, Yang mulia, Anda tidak boleh bunuh diri. Meskipun kami lemah, kami akan berjuang sampai akhir bersamamu. Petik dua. Yeyuan tersenyum dan berkata, semua mundur. Hanya sekelompok kru yang beraneka ragam, jadi tidak perlu terlalu gugup. Petik dua. Ketika semua orang mendengar, mereka tidak bisa berkata-kata. Kru moteli. Bahkan jika itu adalah kru yang beraneka ragam, mencapai alam dewa sejati, itu juga bukan yang bisa mereka tahan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba dengan melolong, memberi orang dampak visual yang sangat kuat. Sosok Yeyuan bergerak, akan menyambut mereka. Ketika beberapa orang di depan melihat seorang pria muda datang langsung, mereka tidak bisa menahan wajah tercengang. Berhenti. Lebih dari seratus ribu seniman bela diri secara bertahap berhenti, menghadap Yeyuan dari kejauhan. Beberapa orang di depan secara mengejutkan adalah ahli perkasa dewa sejati Cakrawala ke-9. Seorang seniman bela diri parubaya keluar dari barisan dan memandang Yeyuan saat dia berkata dengan senyum dingin, bocah, kenapa hanya kamu sendiri? Dimana yang lainnya, semua takut sampai mereka tidak berani keluar lagi. Petik 2. Heh, kau berandal Yeyuan itu, kan? Apakah kamu menyesal? Berencana keluar untuk menemui kematian Anda sekarang. Namun, tidak ada gunanya, Tuan Luyan sudah mengeluarkan perintah kematian. Tidak satupun dari seniman bela diri Heavenly Eagle Imperial City akan selamat. Dewa sejati Cakrawala ke-9 lainnya keluar dari barisan dan berkata, Nak, kamu benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul untuk benar-benar berani membunuh Nonazi. Sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika Anda menyesalinya juga. Seluruh kota harus dikubur dalam kematian bersamamu. Petik 2. Beberapa dewa sejati Cakrawala ke-9 memandang Yeyuan dengan ekspresi geli di wajah mereka. Yeyuan kecil yang lemah hanyalah eksistensi seperti semut di mata mereka. Bahkan jika dia membunuh Luzi, bahkan jika dia sangat berbakat, dia hanyalah dewa sejati Cakrawala ke-3. Tidak peduli seberapa menantang surga dia, itu juga tidak layak disebutkan di depan dewa sejati Cakrawala ke-9. Salah satu dari mereka yang melangkah keluar bisa dengan mudah mencubit Yeyuan sampai mati. Yeyuan memiliki ekspresi tenang. Dia hanya melihat beberapa dewa sejati Cakrawala ke-9 dengan acuh-ta'acuh dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, kalian semua adalah penguasa suatu wilayah. Melihat pada akun bahwa bertahun-tahun kultifasi pahit Anda tidak mudah, saya akan memberi kalian kesempatan sekarang. Cepat pergi dan aku akan mengampuni hidupmu. Petik 2. Suaranya tidak nyaring tapi ditransmisikan ke telinga semua orang dengan jelas. Semua orang memiliki wajah tercengang, terutama dewa sejati Cakrawala ke-9 di depannya. Apakah anak ini ketakutan karena konyol? Apa yang dia katakan barusan? Menyisihkan hidup kita. Hanya berdasarkan dia, dewa sejati Cakrawala ke-3. Hahaha, nak, aku tidak salah dengarkan. Maksud Anda adalah bahwa Anda sendiri yang akan memusnahkan kita semua. Petik 2. Yeyuan perlahan menganggup dan berkata, kamu benar. Bab 2006, dupa 100 mil. Hahaha. Setelah beberapa saat keheningan yang mematikan, Tawagila meledak dari tentara, mengguncang sekitarnya. Cakrawala ke-3 dewa sejati berkata bahwa dia akan memusnahkan lebih dari 100 ribu pasukan sendirian. Lelucon ini sangat lucu. Nak, jangan bicara tentang kita, penguasa kota dewa sejati Cakrawala ke-9 ini. Tetapi bahkan dewa sejati Cakrawala ke-8 itu juga bisa mencubitmu sampai mati dengan satu tangan. Kamu benar-benar membual tanpa malu-malu, mengatakan bahwa kamu akan memusnahkan kita semua sendirian. Dewa kota dewa Cakrawala ke-9 mengejang dengan tawa. Nak, kami akan menonton di sini, lihat bagaimana kamu memusnahkan kami semua. Kami sangat takut. Kau lihat aku, kakiku ketakutan sampai gemetar. Petik 2. Hahaha. Gelombang tawa keras lainnya bisa didengar. Semua orang memandang Yeyuan dengan ekspresi geli. Seolah-olah memandangi orang bodoh. Sebelum datang ke sini, semua orang mengira Yeyuan adalah orang yang sangat berbakat. Mereka tidak menyangka bahwa dia bodoh. Ini membuat suasana yang awalnya agak gugup tiba-tiba meredah. Lagipula, anak ini cukup membuat mereka tertawa di ranjang kematiannya. Namun, ada juga seseorang yang tidak tertawa. Di ketentaraan, ekspresi Yuan Feng sangat jelek. Dia juga tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar akan menghadapi seluruh pasukan sendirian. Meskipun dia juga merasa bahwa kata-kata Yeyuan sangat lucu, pemahamannya tentang Yeyuan jauh lebih dalam daripada yang lain. Bagi seseorang untuk dapat mengatakan kata-kata semacam ini, jika dia bukan orang bodoh sejati, maka dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Yuan Feng tahu bahwa ketika Yeyuan memusnahkan cabang gerbang deat Seoul saat itu, dia bertindak setelah merencanakannya, maju secara bertahap dan membudidayakan dirinya sendiri di setiap langkah. Pada akhirnya, tidak ada seekor nyamuk pun yang keluar. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi bodoh? Itu menunjukkan bahwa Yeyuan benar-benar memiliki kartu truf. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memeras otaknya apa itu kartu truf Yeyuan. Yeyuan menghela nafas sedikit dan berkata, sepertinya bujukan saya tidak banyak gunanya. Saya awalnya tidak ingin melakukan pembantaian yang tidak perlu, tetapi karena kalian mencari kematian sendiri, maka itu tidak dapat disalahkan pada saya. Petik 2 Dewa Sejati Cakrawala ke-9 menggunakan mata seperti melihat pada orang bodoh untuk melihat ke arah Yeyuan dan berkata, aku benar-benar tidak tahu untuk apa Tuan Luyan mengirimkan kekuatan yang begitu besar. Seorang idiot sepertimu, secara acak mengirimkan beberapa pembangkit tenaga listrik dan kamu akan dibasmi. Nah, Tuan kota ini akan mengirimmu ke neraka segera untuk menghindari kamu membuat tontonan dirimu di sini. Petik 2 Selesai berbicara, tubuh orang itu melepaskan kekuatan yang mengerikan, menghancurkan ke arah Yeyuan. Namun saat ini, sosok Yeyuan juga menjadi buram. Bang! Langkah ini membanting tepat ke luar angkasa. Murid pembangkit tenaga listrik itu mengerut, dan dia berteriak kaget, pergeseran spasial. Pantas saja anak ini begitu sombong, tapi, apakah ini kepercayaanmu? Semua orang menyerang bersama, menginjak-injak kota kekaisaran langit surgawi. Petik 2 Gemuruh! Keributan itu luar biasa. Tentara lima cakrawala maju menuju kota kekaisaran langit surgawi, mengguncang langit dan bumi. Namun tepat pada saat ini, hujan gerimis tiba-tiba turun dari langit secara terus-menerus. Eh, mengapa tiba-tiba hujan? Petik 2 Hujan ini sangat aneh. Mengapa warnanya hijau? Petik 2 Baunya enak, hujan ini sebenarnya memiliki aroma alkohol. Langit biru yang semula membentang 10.000 mil tiba-tiba turun hujan saat ini. Apalagi hujan ini berbeda dengan hujan biasa. Itu sebenarnya mengkilap dan hijau, dan bahkan disertai dengan sedikit aroma alkohol, membuat orang mabuk. Pemandangan aneh ini membuat semua orang berhenti, semuanya sangat penasaran. Beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9 yang memimpin juga penasaran pada awalnya. Tetapi segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Tunggu sebentar, ada yang salah dengan hujan ini. Petik 2 Wajah semua orang tiba-tiba berubah, tapi itu sudah terlambat. Uh, warg. Seorang seniman bela diri alam Dewa Surgawi tiba-tiba menyemburkan darah dengan liar, berdarah dengan tujuh lubang, lalu jatuh ke tanah tanpa daya. Ah, ah, ah. Setelah itu, satu jeritan tragis datang. Orang-orang jatuh ke tanah satu demi satu. Langit masih hujan gerimis, dan sekarang juga hujan mayat. Ratapan sedih bergema bersama, area di bawah langit ini langsung menjadi api penyucian. Di kerumunan, saat Yuan Feng melihat hujan hijau ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, kulit kepalanya kesemutan. Perasaan bahaya yang ekstrim langsung memenuhi hatinya. Dia hampir tidak ragu sedikitpun, menggunakan kecepatan tercepat untuk bergegas menuju kota Kekaisaran Langit Surgawi. Namun, itu sudah terlambat. Di hamparan ruang ini, hujan hijau ada di mana-mana, masuk dari setiap pori, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tubuhnya sudah terkontaminasi oleh tetesan air hujan. Tapi dia tidak menyerah, menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan melaju menuju kota Kekaisaran Langit Surgawi. Adik kecil Ye, Sel selamatkan aku. Yuan Feng berteriak dengan liar. Dia sudah merasa bahwa esensi surgawi mulai menjadi stagnan, racun menakutkan saat ini mengalir ke mana-mana di tubuhnya bersama dengan darahnya. Bahkan jika dia dengan paksa menggunakan esensi surgawi untuk memaksanya kembali, itu tidak berpengaruh sama sekali. Situasi ini membuatnya takut sampai dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala. Yuan Feng merasa dirinya dibungkus oleh kekuatan spasial. Hatinya meredah, tiba-tiba merasa sangat senang dengan keputusannya sebelumnya. Tapi yang lainnya tidak seberuntung itu. Seniman bela diri alam dewa surgawi tidak bisa bertahan lebih dari beberapa saat, langsung bersuara satu demi satu. Beruntung, kisaran curah hujan tersebut tidak terlalu besar. Banyak pembangkit tenaga alam dewa surgawi tidak terburu-buru dalam batas hujan hijau itu. Ketika orang-orang di belakang melihat sosok-sosok yang berjuang di depan, masing-masing dan setiap mata mereka melebar. Seniman bela diri alam dewa sejati memiliki esensi surgawi yang kental. Waktu yang mereka pertahankan sedikit lebih lama. Tapi itu juga hanya sedikit lebih lama. Seniman bela diri cakrawala pertama dan dewa sejati cakrawala kedua mulai menendang ember. Ah, 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 selamatkan aku, saya tidak ingin mati. Petik 2. Luyan, kamu telah menghukum kami. Tuan Yeyuan, kami salah. Aku mohon, selamatkan aku. Petik 2. Di udara, ratapan menyedihkan bergema bersama. Pusat pembangkit tenaga dewa sejati tahap akhir itu semuanya memiliki wajah pucat yang mengerikan. Kekuatan mereka sangat kuat, menekan racun dengan kuat. Kecuali, racun itu mirip dengan binatang buas, mendatangkan malapetaka di dalam tubuh mereka, dan sebenarnya memiliki tanda-tanda kehilangan kendali. Seorang penguasa kota dewa sejati cakrawala ke-9 berkata dengan kesakitan, S benar-benar kesalahan kali ini. Eksistensi macam apa Yeyuan ini? Petik 2. Racun apa ini? Ini sebenarnya sangat kuat. Aku, aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Petik 2. Yeyuan ini hanya memiliki kemampuan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh dewa dan hantu. Saat dewa bertempur, makhluk kecil, setan kecil seperti kita menderita. Petik 2. Dewa sejati cakrawala ke-9 ini sangat menderita. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Baru kemudian mereka mengerti apa arti peringatan Yeyuan sebelumnya. Dia benar-benar memberi mereka kesempatan untuk hidup. Tapi mereka tidak percaya sama sekali, dan mereka menganggapnya sebagai lelucon. Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata, merekalah leluconnya. Hanya saja, siapa yang bisa meramalkan cara seperti itu? Yeyuan benar-benar menyembunyikan racun di kehampaan dan membuat semua orang diracuni dengan metode sembarangan semacam ini. Sarananya benar-benar tak terbayangkan. Merasa racun di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, Yuan Feng memiliki kegembiraan karena selamat dari bencana. Kulitnya pucat pasi, menggunakan tatapan yang sangat terpesona untuk melihat Yeyuan. Tetuan Ye, hanya, racun apa ini? Bahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 juga tidak bisa menahannya. Yuan Feng berkata dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Yeyuan memandang Yuan Feng dan dengan ringan meludahkan tiga kata dari mulutnya, seratus. Mil, Dupa. Bab 2007, lebih baik memprovokasi tiga ribu musuh kuat daripada mengganggu satu master racun. Dupa seratus mil. Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung. Nama yang sangat indah, tapi itu membunuh karena penderitaan. Apakah, ini kekuatan dari Ketua Alchemy Celestial Pavilion? Seseorang lebih suka memprovokasi tiga ribu musuh yang kuat daripada menggertak satu master racun. Kalimat ini tiba-tiba muncul di benak Yuan Feng. Ini adalah pepatah yang beredar luas di dunia surga. Namun kenyataannya, sudah terlalu lama sejak ada yang mengingat kalimat ini. Artinya sangat sederhana, orang lebih suka memprovokasi tiga ribu musuh yang kuat daripada melawan master racun. Jelas, kekuatan pencegah dari master racun sangat hebat. Poison Dao hanyalah cabang dari Alchemy Dao. Dan Dewa Alkimia yang kuat jarang membagi energinya untuk pergi dan meneliti jalur racun. Ahli racun adalah pekerjaan yang membuat orang takut. Jarang ada orang yang berani pergi dan memprovokasi mereka. Pembangkit tenaga listrik yang mempelajari jalur racun cenderung menjadi orang yang kejam dan berhati hitam. Mereka sama sekali tidak ragu-ragu saat melakukan sesuatu. Pernah ada master racun bintang tujuh yang meracuni ibu kota kekaisaran besar menjadi kota mati dalam amarahnya. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Dalam kesan Luyan, Ye Yuan hanyalah seorang jenius tak tertandingi yang bisa mengalahkan dan bahkan membunuh Lu Ziyi. Tapi dia lupa kalau Ye Yuan juga seorang ahli Alkimia yang tangguh hingga membuat orang takut. Alkimia Dao yang dipahami Ye Yuan sudah lama menunjuk tepat ke sumbernya. Pencapaian poison daunnya tidak kalah banyak dibandingkan dengan alcemi daunnya. Hanya saja Ye Yuan jarang menggunakan racun, jadi dunia tidak tahu. Tapi hari ini, itu mengejutkan dunia. Hundred Miles Incense adalah sejenis racun kuat yang diproduksi Ye Yuan. Bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 tertabraknya, itu juga sembilan peluang untuk mati dan satu kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membuat Dewa Sejati Cakrawala ke-9 diracuni. Selama ahli perkasa alam Dewa Sejati membuka esensi Dewa Pelindung dan domen dunia mereka, mereka dapat dengan mudah melindungi gas racun di luar. Oleh karena itu, Ye Yuan memanfaatkan hukum spasial dan meletakkan arah racun skala besar di kehampaan. Di dalam susunan racun ini, air pengikis asal korosif yang sangat kuat bahkan dimasukkan ke dalamnya. Selama seseorang memasuki area ruang ini dan Ye Yuan mengaktifkan formasi arai, dupa 100 mil akan dapat meresap ke dalam domen dunia seniman bela diri bersama dengan origin eroding water, meracuni mereka dari sana. Ini adalah susunan besar yang diatur dengan cermat oleh Ye Yuan, yang secara khusus digunakan untuk menangani pembangkit tenaga listrik Real God Realm ini. Adapun alam Dewa Surgawi itu, mereka hanyalah pengamat yang terlibat. Ruang lingkup arai racun yang didirikan Ye Yuan tidak besar. Sebagian besar seniman bela diri alam Dewa Surgawi lolos dari kulit gigi mereka. Hanya saja keterkejutan di hati mereka saat ini tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan sama sekali. Terlalu, terlalu menakutkan. Beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Real God Realm, 70 persen meninggal dalam sekejap mata. 70 persen, petik 2. Hanya lawan menakutkan macam apa yang telah diprovokasi Empirean Luyan. Guru Ye Yuan berlatih pengobatan untuk membantu orang-orang dan tidak tahu berapa banyak orang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya juga master racun yang menakutkan. Petik 2. Melihat pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang masih berjuang, semua orang menarik napas dingin, wajah memucat. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti itu seumur hidup. Itu terlalu mengejutkan. M. Master Ye dipaksa melakukannya. Dia sebelumnya memperingatkan kami. Hanya saja, hanya saja kami tidak mendengarkan sama sekali. Tiba-tiba, seseorang berkata di tengah kerumunan. Keheningan seperti kematian. Mereka tiba-tiba teringat desahan Ye Yuan. Ternyata sampai saat terakhir, Ye Yuan tidak ingin menggunakan susunan racun ini juga. Tapi dia tidak punya pilihan. Menghadapi musuh yang begitu kuat, jika dia tidak menggunakan cara yang kejam, dia tidak akan bisa mengatasi bencana ini sama sekali. Segera, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-7 mulai runtuh satu per satu. Ketika Ye Yuan Feng melihat pemandangan ini, hatinya terasa sedingin es. Dia telah hidup selama satu juta tahun dan belum begitu bersyukur atas keputusan yang dia buat sebelumnya. Dupa 100 mil adalah sejenis racun kuat yang kubuat setelah menembus peringkat 6. Bahkan jika itu adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9, selama mereka mencium wangi, bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat, itu juga tidak berdaya untuk memperbaiki situasi. Saya awalnya tidak ingin melakukan hal mengerikan semacam ini, tetapi orang-orang ini jelas bersedia menjadi antek Luyan itu. Saya hanya bisa melakukan ini. Saya memberi mereka kesempatan, tapi mereka sendiri yang melewatkannya. Di samping telinga Ye Yuan Feng, Ye Yuan berkata dengan dingin. Emosi Ye Yuan Feng tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hanya setelah sekian lama dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Ye sudah menunjukkan belas kasihan. Jika Anda benar-benar kejam dan tanpa ampun, 100 ribu orang ini, kemungkinan tidak lebih dari beberapa orang yang dapat bertahan hidup. Petik 2. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, Aku secara kasar menghitung dimensi saat meletakkan susunan racun di dalam kehampaan. Yang lebih kecil dan kemungkinan besar akan ada ikan yang lolos dari jaring. Petik 2. Yuan Feng mendengarkan sampai dia berdebar-debar karena kecemasan dan ketakutan. Sarana Ye Yuan tidak terbayangkan. Membaringkan susunan racun yang mengerikan di kehampaan, mungkin hanya orang aneh seperti Ye Yuan yang bisa mencapainya, bukan? Kejutan para seniman bela diri di kotanya tidak sedikit lebih rendah dari pembangkit tenaga alam dewa surgawi di luar. Mata mereka terpaku pada langit di atas, bahkan lupa bersorak. Kak kita menang. Di kerumunan, tidak ada ide yang tiba-tiba mengucapkan kalimat, langsung memicu hoha besar. Tuan Ye Yuan benar-benar luar biasa. Saya selalu berpikir bahwa dia hanyalah dewa alkimia yang luar biasa. Aku tidak menyangka pencapaian poison daunnya tidak kalah dengan alcemi daunnya. Petik 2. Jadi pembangkit tenaga listrik real god realm tahap akhir itu. Hilang begitu saja. Heh, mereka pantas mati. Orang-orang ini semua ada di sini untuk membantai kota. Meski begitu, Tuan Ye Yuan masih memberi mereka kesempatan. Mereka lah yang mencari kematian. Petik 2. Hahaha. Kami benar-benar mengikuti orang yang tepat. Kota kekaisaran langit surgawi kita mungkin bisa berkembang menjadi puncak kaisar surgawi bodhimanda di masa depan. Petik 2. Kota itu bersuka cita. Sejak Lu Yan mengeluarkan perintah Empyrean, mereka selalu berada di tengah keputus asaan. Sampai hari ini, Ye Yuan memberi Lu Yan tamparan keras dengan cara yang kejam. Tamparan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Di City Lord Manor di Five Firmament Great Imperial Capital. Saudara lu, saat ini, kota kekaisaran langit surgawi mungkin sudah rata dengan tanah, kan? Deng Yunzai sedang menghitung waktu, agak senang di dalam hatinya. Lu Yan menganggupkan kepalanya dan berkata, Pada jam seperti ini, seharusnya sudah hampir di sana. Ye Yuan bocah ini seharusnya sudah putus asa, kan? Tunggu sampai mereka menahan itu dan membawanya ke ibu kota kekaisaran lima wilayah. Empyrean ini akan memberitahunya apa yang disebut hidup lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Dai Chun Hao mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Lebih dari seratus ribu seniman bela diri berlari di perbatasan, menutupi langit, dia mungkin gemetar sekarang, kan? Petik 2. Lu Yan mencibir dingin dan berkata, Apa yang diinginkan Empyrean ini adalah keputus asaannya. Jika tidak, bahkan menggiling tulangnya menjadi debu tetap tidak bisa menghilangkan kebencian di hati Empyrean ini. Petik 2. Ketiga orang itu saat ini sedang berbicara ketika seorang prajurit lapis baja berpakaian hitam bergegas ke Ola dengan panik. Tuan kota, tuan kota, semuanya buruk. Prajurit lapis baja berpakaian hitam memiliki ekspresi bingung, mengoceh dengan tidak jelas. Alis Lu Yan berkerut dan dia berkata sambil tersenyum dingin, Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah membiarkanmu mengawasi intel di sana? Kenapa panik sampai seperti ini? Mungkinkah langit runtuh? Petik 2. Prajurit lapis baja berpakaian hitam berkata dengan wajah menangis, Tuan kota, dua tuan Empyreans, langit benar-benar runtuh. Di bawah Ordo Empyrean, 187 ibu kota kekaisaran yang berada di bawah 5 ibu kota kekaisaran Agung 5 Cakrawala, 4.321 pusat kekuatan alam dewa sejati adalah Semua, Semua, Petik 2. Berbicara sampai di sini, prajurit lapis baja berpakaian hitam tidak bisa melanjutkan lagi. Seluruh tubuh Lu Yan gemetar. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, dan dia berteriak dengan marah, Semua apa. Prajurit lapis baja berpakaian hitam menelan ludahnya dan menggunakan suara seperti nyamuk untuk berkata, sepenuhnya dimusnahkan. Bab 2008, Apakah Anda rusak otak? Berbicara omong kosong. Kedua kata ini, Lu Yan praktis memerasnya dari celah di antara giginya. Deng dan Dai dua orang, kedua mata mereka menjadi piring lebar. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Seluruh orang mereka seperti disambar petir, menjadi kaku. Berita ini terlalu mencengangkan. Lu Yan menunjuk ke hidung prajurit lapis baja berpakaian hitam itu dan meraung dengan marah, di kota kekaisaran kecil yang kecil, yang terkuat hanyalah Dewa Sejati Cakrawala keempat. Empirean ini mengirim pasukan seratus ribu, dan hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sebanyak lebih dari selusin. Bagaimana mungkin mereka bisa benar-benar musnah? Apakah Anda tidak membawa otak Anda ketika Anda datang untuk melaporkan? Petik 2. Raungan Lu Yan sebenarnya akan meruntuhkan atap. Prajurit lapis baja berpakaian hitam praktis menjadi lemas di tanah di bawah tekanan besar Lu Yan, bahkan tidak dapat berbicara. Bagaimana mungkin kekuatan seorang Empirean menjadi apa yang bisa ditahan oleh seorang prajurit kecil yang lemah? Pada saat ini, Deng Yun Zai adalah orang pertama yang tersadar. Dia buru-buru menarik Lu Yan dan berkata, Saudara Lu Yan menenangkan amarahmu, biarkan dia selesai berkata. Selesai berbicara, dia menoleh ke prajurit lapis baja berpakaian hitam itu lagi dan berkata, cepat katakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana bisa prajurit lapis baja berpakaian hitam itu berani membuang waktu? Dia menceritakan peristiwa Ye Yuan meracuni beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati sampai mati secara rincin. Lu Yan tiga orang mendengarkan sampai mereka menatap tercengang dengan rahang kendor. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang mereka tunggu-tunggu ternyata adalah hasil yang seperti itu. Ini, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Lu Yan mundur beberapa langkah berturut-turut, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Prajurit lapis baja berpakaian hitam secara alami tidak mungkin berbohong. Hanya saja dia sendiri tidak mau mempercayainya. Berita ini membuat orang tidak percaya. Dia sama sekali tidak mau mempercayainya. Dengan cara ini, bukankah dia, penguasa kota-ibu kota kekaisaran lima cerah ini, menjadi seorang jenderal tunggal tanpa pasukan. Langkah Ye Yuan ini benar-benar terlalu kejam. Saat ini, semua ibu kota kekaisaran di bawah komandonya sebenarnya semuanya menjadi kota kosong. Tanpa pembangkit tenaga listrik Real God Realm yang menahan benteng, bagaimana mungkin sebuah ibu kota kekaisaran masih layak disebut ibu kota kekaisaran. Itu langsung turun level, menjadi kota kekaisaran. Dari ibu kota kekaisaran yang besar langsung ke ibu kota kekaisaran, bukankah dia, ibu kota-ibu kota kekaisaran yang hebat ini, menjadi bahan tertawaan dunia. Lu Yan hampir hancur. Pedang Ye Yuan ini langsung memotong tingkat kota-kota di bawah yurisdiksinya menjadi dua di pinggang. Deng Yunzai dan Dai Chun Hao juga memiliki wajah yang kosong. Mereka bertukar pandangan, keduanya melihat ketidakpercayaan dari mata pihak lain. Void Poison Refining Formation, cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Orang aneh macam apa anak ini? Kata Deng Yunzai kaget. Lebih baik memprovokasi tiga ribu musuh yang kuat daripada menggertak satu master racun. Siapa yang mengira bahwa anak ini juga memiliki pencapaian yang tak terbayangkan di jalur racun? Kata Dai Chun Hao dengan ekspresi pahit. Aturan empirin selalu sekuat besi. Kecuali jika itu mirip dengan Empyrean, jika tidak, tidak ada yang bisa mengguncang mereka sama sekali. Tapi pemahaman semacam ini jelas tidak terlalu bisa diterapkan saat digunakan pada Ye Yuan. Tiba-tiba, aura Lu Yan menjadi dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya dia memaksa Empyrean ini untuk bergerak secara pribadi. Kali ini, Empyrean ini akan menguliti kulitnya dan mencabut uratnya, menghaluskan jiwanya, membuatnya tidak pernah bisa bereinkarnasi untuk selama-lamanya. Petik 2 Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, ada kegembiraan di antara orang-orang. Heh, kakak, sejak aku mengenalmu sampai sekarang, aku jarang sekali melihatmu menggunakan racun. Pertempuran ini sangat memuaskan masa, kata White Light dengan wajah bersemangat. Metode guru memang tidak terbayangkan. Kami seharusnya tidak meragukan Anda. Bai Chen juga berkata dengan tampilan bersemangat. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami alkemis tidak akan berbicara tentang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tapi kita juga tidak boleh melakukan terlalu banyak pembantaian. Jika bukan karena Lu Yan mendorong orang terlalu jauh, saya juga tidak akan mau menggunakan formasi racun ini. Petik 2. Sebagai seorang alkemis, Ye Yuan memiliki pendiriannya sendiri. Tapi menjalani dua kehidupan, dia juga bukan orang yang bodoh. Orang lain sudah terbunuh di depan pintu, dia tentu saja tidak akan melipat tangan dan menunggu kematian. Bai Tong belum keluar dari pengasingan, dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk bertemu musuh. Kalau tidak, orang yang mati adalah dia. Beberapa tahun ini, Yu Wen Feng telah dalam keadaan sangat terkejut sepanjang waktu. Menuju cara Ye Yuan yang tak terduga, dia sudah lama diyakinkan dengan sepenuh hati. Tapi saat ini, alisnya terikat erat dan dia berkata, Tuan Ye, Yu ini tidak ingin menjadi selimut basah. Hanya saja, dengan cara ini, Empirean Lu Yan kemungkinan besar akan mengambil tindakan secara pribadi. Empirean Lu Yan adalah ahli Empirean Cakrawala kedua. Lebih jauh lagi, Deng Wei dan Dai Yang yang kau bunuh, nenek moyang kedua keluarga utama mereka adalah pembangkit tenaga Empirean. Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, Terima kasih banyak atas peringatan saudara Yu. Tapi, itu hanya tiga Empirean, jadi bukan masalah besar. Petik 2 Yu Wen Feng merasa tercekik ketika mendengar itu, hampir tersedak udara. Hanya, tiga Empirins. Empirins, bukan masalah besar. Ini, hal semacam ini, ini benar-benar pertama kalinya dia mendengarnya. Empirins sudah berdiri di puncak seniman bela diri biasa. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang cepat dan singkat itu, tidak ada yang berani untuk tidak menganggapnya serius. Empirins, bahkan jika ves firmamen Empirean, tidak ada yang berani meremehkan mereka juga. Tapi tiga Empirins sebenarnya sangat dibawa penghinaan keluar dari mulut Ye Yuan. Tepat pada saat ini, aura mengerikan langsung menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan Pang, aku memberimu tiga napas waktu. Cepat keluar untuk mati. Jika Anda terlambat sedetik, Empirean ini akan langsung mengubah Heavenly Eagle menjadi debu. Petik 2 Raungan geram yang menggelegar terdengar di setiap sudut kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tekanan yang mengerikan ini membuat beberapa seniman bela diri yang lebih lemah langsung menyemburkan darah segar dengan liar, jatuh ke tanah. Langit, itu, ini adalah pembangkit tenaga listrik Empirean. Petik 2 Ya Dewa, pembangkit tenaga listrik Empirean secara pribadi beraksi. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Kota itu panik. Tekanan kuat ini membuat mereka hampir mati lemas. Wajah Yuan Feng berubah. Wajahnya secara naluriah mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Lu Yan ini benar-benar mendominasi, ingin memusnahkan seluruh kota dengan mudah. Aku akan pergi dan menemuinya. Petik 2 Selesai berbicara, sosoknya bergerak, langsung menghilang dari dalam City Lord Manor. Yang lain juga memiliki perubahan wajah yang terlihat, buru-buru keluar dari City Lord Manor, dan melihat ke arah langit. Di atas kekosongan, tiga sosok berdiri di udara. Tekanan yang mengerikan itu membuat dunia bergetar. Sosok Ye Yuan muncul, menghadap ketiga orang itu dari jauh. Murid Lu Yan terbatas, jelas agak terkejut dengan hukum tata ruang Ye Yuan. Tapi segera, keterkejutannya digantikan oleh amarah. Kamu Ye Yuan. Wajah Ye Yuan tanpa rasa takut saat dia berkata dengan dingin, itu benar. Kedua mata Lu Yan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Apakah kamu tahu kejahatanmu? Kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat dan dia berkata dengan dingin, tidak tahu. Kamu, penghinaan. Anda membunuh anak saya Ziyi, meracuni tentara dewa sejati saya sampai mati, kejahatan yang Anda lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tidak tahu. Lu Ziyi dipicu oleh sikap Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan sangat marah. Ye Yuan masih tenang saat dia berkata, Lu Ziyi membunuh warga negara saya tanpa pandang bulu, memenjarakan orang yang saya cintai, dan bahkan ingin mengirim saya ke ibu kota kekaisaran lima celah besar untuk melaksanakan eksekusi di tempat. Maksud Anda adalah bahwa saya harus berdiri di sini dan membiarkan dia membunuh. Anda mengirim pasukan seratus ribu untuk membantai kota, mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Maksud Anda juga membuat saya berdiri di sini dan membiarkan mereka membunuh. Apakah otakmu rusak? Petik 2 Suara Ye Yuan menyebar ke seluruh kota, membuat semua orang bergidik ketakutan. Tuan Ye Yuan memang pantas menjadi Tuan Ye Yuan, kata-kata ini. Mendominasi. Bab 2009, apakah Empirean sangat mengesankan? Lu Yan marah sampai ekspresinya pucat. Sejak dia masuk ke Empirean, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi saat Ye Yuan membuka mulutnya, itu memanggilnya rusak otak. Tidak mematuhi Empirean adalah kejahatan serius. Kedua matanya sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, penghinaan. Kata-kata Empirean ini adalah kata-kata seorang kaisar. Memintamu untuk mati, kamu harus mati. Berani tidak mematuhi Empirean ini, bahkan jika kamu ingin mati hari ini, kamu juga tidak bisa melakukannya. Petik 2 Di sampingnya, Deng Yunzai berkata dengan suara dingin, Saudara Lu Yan, berbicara omong kosong dengannya untuk apa. Langsung bawa bocah ini ke bawah dan giling tulangnya menjadi debu dan perbaiki jiwanya hidup-hidup. Lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Petik 2 Tapi ketika Ye Yuan mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Dia berkata dengan senyum dingin, menggiling tulangku menjadi debu. Perbaiki jiwaku hidup-hidup. Metode harga diri Anda sangat kejam. Petik 2 Deng Yunzai mendengus dingin dan berkata, Mengapa? Tahu takut. Percuma saja. Di depan kami Empirins, Anda adalah semut. Selain itu, tiga Empirean berdiri di depan Anda. Metode-metode Anda itu tidak perlu disebutkan sama sekali di depan kami. Namun, untuk dapat membuat kita bertiga waspada untuk maju secara pribadi, Anda bisa cukup bangga. Petik 2 Dalam pandangan Deng Yunzai, untuk Dewa Sejati Cakrawala ketiga yang lemah untuk dapat mengejutkan mereka bertiga Empirins yang perkasa untuk turun secara langsung, ini adalah sesuatu yang layak untuk dia banggakan. Seberapa mulia status seorang Empirean. Mereka biasanya sangat menghina untuk mengambil tindakan terhadap alam Dewa Sejati Kecil yang lemah. Tapi hari ini, mereka membuat pengecualian dan datang. Ketika seniman bela diri di kota melihat Yeyuan menghadapi pembangkit tenaga Empirean tepat, masing-masing dan setiap jiwa mereka akan terbang keluar. Itu adalah pembangkit tenaga Empirean. Tuan Yeyuan segera mendapatkan dendam mereka. Petik 2 Tuan Yeyuan lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Jika saya berdiri di depan Empirean, kaki saya mungkin akan lembut. Petik 2 Aku benar-benar berkeringat untuk Tuan Yeyuan. Meskipun saya merasa Tuan Yeyuan memiliki kartu truf lain, saya benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang masih dia miliki, untuk dapat berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Empirean. Petik 2 Untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir, itu tidak mungkin. Meskipun Yeyuan menciptakan keajaiban sebelumnya, memusnahkan beberapa ribu pembangkit tenaga listrik Real God Realm sendirian, ketiga orang di depannya ini adalah Empirins. Beberapa ribu alam dewa sejati terdengar mengintimidasi, tetapi di depan pembangkit tenaga listrik Empirean, mereka seperti pasta kertas. Bahkan jika hanya ada satu Deng Yunzai yang hadir, beberapa ribu pembangkit tenaga alam dewa sejati itu tidak akan bisa menimbulkan gelombang sama sekali. Ini adalah perbedaan antara alam Empirean dan alam dewa sejati. Perbedaan semacam ini tidak dapat dibuat dengan menggunakan angka sama sekali. Tapi Yeyuan menciptakan keajaiban berkali-kali, membuat seniman bela diri Heavenly Eagle memiliki semacam kepercayaan yang tidak bisa dipahami padanya. Perasaan paradoks yang intens ini membuat mereka khawatir tentang keselamatan Yeyuan. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan langkah mengejutkan surgawi seperti apa yang akan dia lakukan lagi. Saat dia mendengar kata-kata Deng Yunzai, Yeyuan merasa geli. Apakah seorang Empirean sangat mengesankan? Metodeku jauh dari apa yang kalian bisa duga? Petik 2 Pandangan Luyan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apakah itu mengesankan atau tidak, kamu akan segera tahu. Apa yang Anda sebut ukuran sama sekali tidak layak untuk disebutkan di depan kekuatan absolut. Petik 2 Kesabarannya sudah sepenuhnya dipangkas oleh Yeyuan. Dia berpikir bahwa dengan dia secara pribadi turun akan membuat Yeyuan takut, akan membuat Yeyuan bergidik ketakutan, bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak hanya itu, setiap kata yang diucapkan Yeyuan mencekiknya hingga setengah mati. Di tubuh Luyan, kekuatan Empirean tiba-tiba dilepaskan, langsung meraih Yeyuan dengan telapak tangan. Yeyuan terlihat tenang, tidak berniat mengambil tindakan sama sekali. Luyan tertawa dingin dan berkata, Pembicaraan besar itu cukup bagus, tapi bukankah kamu masih menyerah dengan tangan terlipat? Tapi saat ini, lapisan riak tiba-tiba muncul di ruang antara dia dan Yeyuan. Tekanan Empirean yang bukan miliknya tiba-tiba meletus. Sebuah telapak tangan terulur dari dalam kehampaan, langsung berbenturan dengannya. Bang! Sosok Luyan mundur secara eksplosif, melihat pemuda berbaju putih itu, sok di seluruh wajahnya. Cakrawala kedua, Empirean, Luyan berkata dengan tidak percaya. Murid Deng Yunzai dan Dai Chun Hao mengerut, dikejutkan oleh pemuda berbaju putih yang tiba-tiba muncul ini. Kapan Heavenly Eagle Imperial City memiliki pembangkit tenaga super tambahan? Alis Luyan terjalin erat, ekspresinya sangat muram saat dia melihat ke arah Baitong dan berkata dengan suara serius, Teman Tau ini, Empirean ini adalah penguasa dari lima kerajaan besar ibu kota kerajaan. Hari ini, saya datang untuk membersihkan rumah saya, tolong jangan campur tangan dalam masalah ini. Petik 2 Baitong memandang Luyan dan berkata dengan ekspresi geli, Yeyuan adalah kakakku yang baik, tapi kamu memintaku untuk tidak ikut campur. Kamu, tidak rusak otak, kan? Petik 2 Wajah Luyan langsung menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Mengapa mulut orang ini begitu sarkastik juga? Kata-kata yang keluar sebenarnya sama persis dengan Yeyuan. Tapi yang lebih di dalam hatinya adalah keterkejutan. Empirean Cakrawala ke-2 benar-benar berbicara kepada Yeyuan, Dewa Sejati Cakrawala ke-3 ini, sebagai saudaranya. Luyan saat ini dalam keadaan tidak percaya ketika serangkaian seruan tiba-tiba datang dari dalam kota. Ah, bukankah itu Tuan Baitong? Eh, itu benar. Bukankah Lord Baitong Fort Firmamen Trugat? Mengapa dia tiba-tiba menerobos menjadi Empirean Cakrawala ke-2? Ini, ini juga terlalu cepat, kan? Petik 2 Hahaha, Tuan Yeyuan adalah Tuan Yeyuan. Dia memang punya rencana darurat. Petik 2 Alkimia Daolor Yeyuan tak tertandingi. Pasti dia memicu dengan pil obat, Tuan Bairong menerobos ke alam Empirean. Petik 2 Baitong telah mengambil tindakan beberapa kali, seniman bela diri di kota itu tidak asing baginya. Dengan penampilan ini, dia melompat dari Dewa Sejati Cakrawala ke-4 ke Cakrawala ke-2 Empirean secara tiba-tiba, membuat semua orang berseru dengan kagum. Mereka tidak tahu bahwa Baitong awalnya adalah pembangkit tenaga listrik Empirean. Terobosan gaya lompatan semacam ini sungguh luar biasa. Seberapa mengejutkan mata dan telinga pembangkit tenaga listrik Empirean. Diskusi tentang seniman bela diri di kota membuat mata tiga orang Luyan hampir keluar. Dewa Sejati Cakrawala ke-4 Yang satu ini di depan mereka adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-4 Langit Surgawi. Sudah berapa lama, dia langsung menerobos ke Cakrawala ke-2 Empirean dari Dewa Sejati Cakrawala ke-4. Ada banyak sekali kata-kata kotor yang melintas di benak tiga orang Luyan. Jangan terlalu merendahkan moral. Hanya apa, pil obat yang membuatmu gila. Luyan mengertakan giginya dan berkata, anak nakal, menurutmu mencabut Empirean Cakrawala ke-2 dan tidak apa-apa. Jangan lupa, kami memiliki tiga pembangkit tenaga Empirean. Petik 1 Saat dia berkata, dia berkata kepada Deng dan Dai 2 orang, aku akan mengikat orang ini, kalian pergi dan tangani itu. Jatuhkan dia segera, jangan bermain-main dengannya lagi. Petik 2 Dua orang Deng dan Dai mengangguk sebagai jawaban. Luyan melompat, bentrok bersama dengan Baitong. Lengan Baitong melambai, kipas yang terlipat dengan ringan menunjuk. Itu mengejutkan harta roh Empirean. Itu hanya untuk melihatnya melangkah maju dan benar-benar mengabaikan Yeyuan yang ada di belakangnya. Aura yang kuat menghantam dari depan, wajah Luyan berubah. Dia tidak memiliki harta roh Empirean. Bagaimana dia bisa memiliki harta roh Empirean? Bagaimana semua orang bisa memilikinya? Dengan pertukaran pukulan ini, dia segera ditekan oleh Baitong. Cepat serang, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Luyan meraung keras. Ketika seniman bela diri di kota melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan keterkejutan besar. Tidak bagus, Tuan Yeyuan terlalu ceroboh. Pihak lain memiliki tiga Empirean. Petik 2. Tuan Yeyuan, cepat lari. Seniman bela diri di kota semua berteriak kaget. Dua orang Deng dan Dai saling bertukar pandang, menatap Yeyuan, dan berkata dengan senyum dingin, Pang, pasrah pada takdir. Kali ini, saya melihat siapa lagi yang akan datang dan menyelamatkan Anda. Petik 2. Selesai berbicara, kedua orang itu melangkah maju, dan langsung meraih Yeyuan. Tapi saat ini, ada riak lain di kehampaan. Dua sosok keluar dari kehampaan. Bab 2010, kejutan berulang. Ini adalah dua pembangkit tenaga Empirean. Ya Dewa, apakah ini trik sulap? Benar saja, metode Tuan Yeyuan tidak terbayangkan. Melihat dua sosok di atas kekosongan, para seniman bela diri di kota mendidih dengan semangat. Mata mereka penuh dengan pemujaan, sudah memperlakukan Yeyuan sebagai eksistensi dewa. Saat itu, ketika Lu Ziyi datang ke kota Kekaisaran Langit Surgawi, betapa sombongnya dia. Pusat kekuatan Empirean ini tinggi dan perkasa, jauh dari dunia. Tapi sekarang, wajah mereka ditampar dengan mantap oleh Tuan Yeyuan. Seniman bela diri ini, yang tinggal di bawah, benar-benar puas hingga maksimal. Semua orang tahu bahwa pembangkit tenaga Empirean tidak dapat ditentang, tetapi tidak ada yang bisa mengira bahwa Yeyuan benar-benar menyihir tiga pembangkit tenaga Empirean seperti trik sulap. Anda mengirim pasukan seratus ribu, saya memusnahkan semua pembangkit tenaga listrik dewa sejati Anda. Anda memiliki tiga Empirean hebat, saya akan mengeluarkan tiga Empirean hebat. Tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, di depan Tuan Yeyuan, Anda hanya bisa dihancurkan dengan sedih. Apakah seorang Empirean sangat mengesankan? Kalimat ini masih terngiang di telinganya. Bukan karena Yeyuan sombong, tapi dia benar-benar memiliki modal untuk meremehkan Luyan. Dua Empirean besar yang tiba-tiba muncul, yang satu memiliki sosok tua, tetapi dalam keadaan sehat, yang lainnya mencapai usia parubaya, tampak bersemangat dan bersemangat. Namun, tatapan Deng Yunzai dan Dai Chun Hao saat ini semua tertuju pada orang parubaya itu, penuh ketidakpercayaan. Duan Yeyuan, dua orang berteriak kaget pada saat yang sama, tatapan penuh ketidakpercayaan. Orang parubaya ini, mereka semua mengenalinya, tepatnya adalah menara penguasa menara harta karun lima cerah di ibu kota Kekaisaran Agung, Duan Yeyuan. Mereka terlalu akrab dengan Duan Yeyuan. Dia sudah terjebak di puncak alam dewa sejati Cakrawala ke-9 selama beberapa ratus ribu tahun. Kecuali tidak ada kecelakaan, itu benar-benar tidak mungkin untuk menerobos ke alam Empirean. Tetapi masalahnya adalah, sesuatu yang mustahil telah terjadi sekarang. Kamu, kamu benar-benar menerobos ke alam Empirean. Deng Yunzai merasa dunia ini terlalu gila. Apakah Empirean Realm begitu mudah untuk ditembus? Duan Yey tersenyum dan berkata, sebuah kebetulan, kebetulan. Agar Duan ini dapat menerobos, itu semua berkat kredit Penatua Yey. Jika bukan karena dia menyempurnakan Pilhaven seizing good fortune untuk Duan ini, Duan ini bisa melupakan tentang menerobos kerana Empirean dalam hidup ini. Petik 2. Murid Deng dan Dai dua orang mengerut, berteriak kaget, asurga merebut Pilkeberuntungan. Bagaimana ini mungkin? Duan Yey hanya tersenyum dan berkata, apa gunanya Pilkeberuntungan perebutan surga bagi Penatua Yey? Metodenya, kalian semua tidak bisa membayangkannya sama sekali. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi ketua Alcemi Celestial Pavilion kami? Petik 2. H. Kepala Tetua. Kedua orang ini sepertinya disambar petir, berdiri terpaku di tempat. Mereka hanya berpikir bahwa kekuatan Alkimia Dao Yeyuan layak. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Yeyuan sebenarnya adalah ketua dari Alcemi Celestial Pavilion? Penatua Alcemi Celestial Pavilion, mereka semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Yeyuan, hanya Dewa Sejati Cakrawala ke-3, benar-benar mengalahkan sekelompok Dewa Alkimia Cakrawala ke-6. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa pemahaman mereka tentang Yeyuan terlalu sedikit. Dalam Marsial Dao, Yeyuan membunuh Luzi yang memahami hukum lima elemen. Dalam Poison Dao, Yeyuan menyempurnakan formasi di kehampaan, memberantas ribuan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Dalam Alcemi Dao, Yeyuan bahkan menyempurnakan pil keberuntungan perebutan surga, membiarkan Duanyi yang tidak dapat menerobos ke alam Empyrean selama beberapa ratus ribu tahun, untuk sekarang berhasil menerobos menjadi seorang Empyrean. Hidup sampai usia lanjut, mereka belum pernah melihat sosok yang begitu mengerikan juga. Jauh dari sana, Luyan di tengah pertempuran besar juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tanah yang dia kuasai benar-benar menghasilkan keajaiban ganda alkimia bela diri yang tak tertandingi. Tapi, dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak sudah tidak memiliki ruang untuk menyelamatkannya. Berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Kedua orang itu baru saja menerobos ke Empyrean Rilem. Cepat urus mereka, tidakkah kalian ingin membalas permusuhan Deng Wei dan Dai Yang? Luyan berkata dengan teriakan dingin. Pandangan Dai Chun Hao beralih ke lelaki tua satunya, tatapannya dingin saat dia berkata, Siapa dirimu yang terhormat? Mengapa anda ikut campur dalam urusan lima cakrawala saya? Hanya untuk melihat lelaki tua itu berkata dengan dingin, orang tua ini awalnya adalah pavilion-pavilion rahasia mendalam kota kekaisaran cahaya ekstrim, Jian Hongqiao. Mendapatkan bantuan Ye Yuan, saya kembali ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim sekarang dan dengan memalukan, saya sekarang menjadi penatua Stellar Hall. Petik 2 Apa, anda, anda Jian Hongqiao? Bukankah anda seorang seniman bela diri alam dewa surgawi? Kenapa, kenapa kamu juga menerobos ke alam Empyrean sekarang? Petik 2 Dua orang deng dan dai praktis akan hancur. Informasi tentang Jian Hongqiao ini, mereka tentu tahu. Bagaimanapun, kota kekaisaran cahaya ekstrim tidak dianggap jauh dari ibu kota kekaisaran lima cakrawala. Ye Yuan ini tampaknya benar-benar melakukan trik sulap, mengubah dewa sejati cakrawala keempat menjadi dewa sejati cakrawala ke-2 dalam waktu singkat, dan juga mengubah pembangkit tenaga alam dewa surgawi menjadi Empyrean cakrawala pertama. Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, Empyrean ini mendapat serangan balik dari dao surgawi saat itu. Kekuatan saya sangat berkurang, itu sebabnya saya akan tertidur di kota kekaisaran cahaya ekstrim. Sekarang, mendapatkan pil obat Ye Yuan, tidak hanya kekuatan kupuli sepenuhnya, itu bahkan meningkat selangkah lebih maju, menerobos ke alam Empyrean. Petik 2 Kedua orang ini mulai mati rasa. Tempat seperti apa yang dimaksud dengan ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim? Itu adalah wilayah keluarga Jian. Mereka tidak bisa memberikan wajah Jian Hongqiao, tapi mungkinkah mereka tidak akan berhadapan dengan Jian Sutao di belakang Jian Hongqiao. Selain itu, bahkan ada rahasia mendalam kaisar surgawi yang ditakuti seluruh dunia surga di belakang mereka. Deng Yunzai dan Dai Chun Hao saling pandang. Tiba-tiba, tatapan mereka berubah tajam. Tuan-tuan, Ye Yuan dan permusuhan kita tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Hari ini, tidak peduli identitas apa yang Anda miliki, mereka yang berani melarang kami menangkap Ye Yuan, kami akan menentukan hidup dan mati. Deng Yunzai berkata dengan ganas. Meminta mereka untuk menanggung keluhan ini, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Hanya saja ancaman mereka tidak berpengaruh sama sekali. Duan Yi hanya berkata dengan dingin, Ye Yuan adalah ketua penatua Alchemy Celestial Pavilion, jadi Empyrean ini secara alami harus memastikan keselamatannya. Ingin bertarung, lalu bertarung. Petik 2 Jian Hongqiao juga memiliki wajah yang tenang saat dia berkata, Ye Yuan dan aku adalah teman sumpah seumur hidup. Ingin membunuhnya, lewati mayat Empyrean ini. Petik 2 Seperti yang dia katakan, dua orang Duan Yi dan Jian Hongqiao membalikkan telapak tangan, masing-masing mengeluarkan senjata. Di tangan Duan Yi ada pedang tulang. Di tangan Jian Hongqiao ada spanduk perang. Harta roh E. Empyrean Kalian baru saja menerobos ke alam Empyrean tidak lama dan Anda benar-benar sudah memiliki harta roh Empyrean. Deng Yunzai hampir gila. Kedua harta roh Empyrean ini secara alami adalah pedang tulang dan spanduk perang stelar. Kedua harta roh Empyrean ini ketika ditempatkan di tangan Duan Yi dan Jian Hongqiao, kekuatannya jauh lebih kuat daripada di tangan Ye Yuan. Ingin bertarung, lalu bertarung. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Petik 2 Duan Yi tertawa dingin, menyodorkan pedang, angin dan awan berubah warna. Saat spanduk perang bintang Jian Hongqiao dibuka, energi bintang yang mengerikan menyapu ke arah Dai Chun Hao. Empat pembangkit tenaga Empyrean langsung bentrok. Meskipun Duan Yi dan Jian Hongqiao baru saja memasuki Empyrean, apa yang mereka konsumsi adalah pil dewa roh yang sangat besar. Alam mereka sudah lama terkonsolidasi. Tidak mungkin mereka terlihat seperti baru saja memasuki alam Empyrean. Ditambah dengan harta roh Empyrean di tangan mereka, setelah kedua belah pihak bersentuhan, mereka langsung menghancurkan dua orang Deng dan Dai sampai mereka tidak bisa bernafas. Di sana, Lu Yan menjadi lebih khawatir semakin dia bertarung, dan ingin muntah darah semakin dia bertarung. Ketika Bai Tong mulai bergerak, dia tidak bertahan sama sekali. Hanya setelah beberapa pertukaran, Lu Yan menemukan bahwa Bai Tong benar-benar mengenakan harta roh Empyrean di tubuhnya. Bai Tong memegang harta roh Empyrean tipe ofensif di tangannya, dan dia mengenakan harta roh Empyrean tipe pertahanan di tubuhnya. Namun, ranah kultivasi kedua orang itu kurang lebih sama. Jadi bagaimana Lu Yan bisa melawannya? Setelah beberapa pertukaran, Lu Yan hanya bisa bertahan secara pasif. Bagaimana masih ada kekuatan untuk melakukan serangan balik? Terima kasih telah menonton!